Masyarakat setempat percaya jika di perairan Kolaka terdapat pusaran air yang sangat berbahaya. Misteri Perairan Kolaka Manusia mempercayai bahwa setiap kejadian yang terjadi mempunyai penyebabnya masing-masing. Entah itu kejadian baik ataupun kejadian yang buruk. Kejadian-kejadian tersebut dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan salah satu kejadian tersebut adalah kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi bisa terjadi di darat dan di laut. Pada umumnya penyebab kecelakaan transportasi laut disebabkan oleh faktor cuaca burung. Namun tak sedikit juga yang mempercayai tragedi yang terjadi di laut disebabkan oleh makhluk gaib. Di Indonesia terdapat laut yang terkenal memiliki kisah misteri. Salah satu laut yang dianggap sebagai tempat paling banyak didiami makhluk tak kasat mata ialah rute penyeberangan Kolaka-Bajoe dan Kolaka-Siwa. Rute laut tersebut dianggap sebagai rute yang paling berbahaya. Konon legendanya banyak korban yang berjatuhan di perairan Kolaka. Menurut data, korban jiwa terbanyak terjadi di wilayah perairan Kolaka dan Teluk Bone. Arus di perairan Kolaka sangat potensial menyebabkan iklim di perairan tersebut kurang bersahabat untuk transportasi laut. Masyarakat setempat percaya jika di perairan Kolaka terdapat pusaran air yang sangat berbahaya. Konon legendanya perairan tersebut dihuni banyak makhluk tak kasat mata. Nelayan sekitar mengatakan banyak sekali terjadi tragedi dan penemuan-penemuan yang membuat geger masyarakat setempat. Tidak sedikit nelayan yang mengalami kisah mistis di perairan Kolaka. Konon legendanya salah satu tempat di perairan Kolaka yang terkenal mempunyai penjaga adalah pulau Lambasina. Legendanya terdapat gurita raksasa yang mendiami pulau perairan Kolaka. Nelayan setempat menyebutkan gurita tersebut sudah lama mendiami perairan Kolaka. Legendanya gurita raksasa sesekali menampakkan dirinya ke permukaan laut. Nelayan mengatakan kalau gurita tersebut menampakkan diri dan mengeluarkan cahaya terang. Masyarakat sekitar percaya bahwa salah satu penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh gurita raksasa penunggu perairan Kolaka. Tidak hanya gurita raksasa saja, konon legendanya banyak makhluk tak kasat mata mendiami perairan Kolaka. Nelayan setempat mengatakan seringkali air di perairan Kolaka berbau amis. Konon legendanya makhluk tak kasat mata di perairan Kolaka berupa siluman laut. Legendanya berbagai macam makhluk tak kasat mata menjadi penjaga perairan Kolaka. Masyarakat setempat mengatakan banyak terjadi tragedi kecelakaan dan penemuan mayat-mayat. Konon legendanya pada tahun 1997, salah satu kapal motor yang melintasi perairan Kolaka mengalami kecelakaan yang sangat tragis. Legendanya kecelakaan tersebut banyak sekali memakan korban jiwa. Kecelakaan kapal motor juga terjadi di tahun 2011. Nelayan setempat mengatakan pada saat itu, cuaca memang sedang tidak bagus dan mereka sudah memperingatkan untuk tidak melakukan perjalanan di perairan Kolaka saat cuaca sedang tidak bagus. Tetapi seperti tidak memperdulikan peringatan masyarakat setempat, kapal tersebut mengalami kecelakaan dan lagi-lagi memakan korban jiwa. Konon legendanya, masyarakat setempat seringkali mendengar suara tangisan yang berasal dari perairan Kolaka. Mereka mengatakan suara tersebut terdengar seperti orang yang sangat ramai dan menangis. Masyarakat setempat percaya bahwa suara tangisan tersebut merupakan suara korban-korban jiwa di perairan Kolaka. Nelayan setempat mengatakan tidak ada satupun orang yang berani berlayar di perairan Kolaka pada malam hari. Nelayan setempat mengatakan di saat mereka ingin berlayar di perairan Kolaka dan melintasi pulau Lambasina. Nah, para nelayan meminta izin kepada makhluk yang mendiami perairan Kolaka. Mereka mengatakan kebiasaan tersebut dilakukan para nelayan untuk menghargai mereka sebagai penghuni perairan Kolaka. Selain itu, para nelayan juga menjaga sikap dan perkataan agar para penjaga perairan Kolaka tidak merasa terganggu dan tersinggung. Nelayan setempat mengatakan perairan Kolaka memang terlihat teduh. Tetapi dibalik keteduhannya menyimpan kisah misteri yang melegenda. Dan para nelayan menyebutkan selalu berhati-hati jika melintasi perairan Kolaka. Terima kasih telah menonton!